Intro Belakangan ini penipuan Arisan Online kembali marak hingga berujung laporan di kepolisian. Bahkan tak jarang korban mengalami kerugian ratusan juta. Menengah bihal tersebut, Kabit Humas Pola Sumatera Selatan Kombes Pol Dr. Andes Supriyadi MM ditemui di ruang kerjanya selasa 30 November 2021 mengatakan masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dan tidak terpengaruh ataupun ikut dalam arisan online dengan iming-iming keuntungan yang besar. Supriyadi menjelaskan apabila mengetahui adanya kegiatan arisan agar segera melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjutin. Ia mengungkapkan pelaku arisan online biasanya menggunakan modus yakni merayu untuk mengajak korban ikut dalam arisan tersebut. Lanjut Supriyadi menjelaskan berkaca dari kasus arisan online yang pernah ditangani oleh Pol Dr. Sumatera Selatan semuanya berujung di persidangan.